Di Emperor of Miriams atau Wan Chie Tzu-chun, mari kita review sedikit dulu buat part sebelumnya di mana kita akhirnya sudah melihat nih guys Yunfei yang bergegas pergi ke Villa Shenzhenping Di perjalanan Sui penasaran soal Putri Ketujuh Yunfei menjelaskan kalau dia tahu karena dulu dia pernah pergi ke Tzu-seo Immortal Mansion bersama orang tuanya guys Dan Putri Ketujuh itu adalah Putri Kaisar Tien-woo Tentu pendengar itu Sui pun menyangka mungkin saja Kaisar Tien-woo juga ikut dalam pembantaian kedua orang tuanya guys Yunfei mengatakan dari ketiga puluh satu orang yang pergi ke Tzu-seo Immortal Mansion Itu cuma tujuh orang lah yang kembali termasuk kedua orang tuanya Dan mereka semua memperoleh silip gyuk dari sana guys Jadi teni ayah dan ibunya itu berasal dari silip gyuk itu Lalu pada saat dia berumur tujuh tahun semua gyuk itu digabungkan menjadi satu Dan terbentuklah Tzu-seo Xiangling yang bisa membuka warisan dari rumah abadi Tzu-seo Tapi kedua orang tuanya tidak menyetujui itu guys Sehingga tanpa disangka-sangka pada saat Yunfei berumur 12 tahun Ketujuh orang itu bekerja sama untuk membantai kedua orang tuanya dan mengambil silip gyuknya Tentu pendengar itu Sui pun heran kenapa Yunfei tidak membicarakan ini kepada putri ketujuh Tapi Yunfei pun menjawab kalau putri ketujuh bisa saja jatuh ke pegunungan jiwa yang rusak Pasti ada sesuatu yang sudah terjadi guys Dan mungkin saja itu adalah alibi orang tuanya saat itu Sehingga setelah ini kita pun mata Sui pun setuju dengan tuanya yang sudah curiga terhadap Kaisar Tianwu Yunfei juga mulai mencurigai Tzu-han karena dia tidak pernah memberikan Yunfei informasi soal kedua orang tuanya guys Sui juga mulai curiga karena tiba-tiba Tzu-han memberikan informasi soal Villa Xiangping Jadi bisa saja itu jebakan mereka guys Tentu Hudson pun khawatir dengan keadaan tuanya karena kita tahu Yunfei juga sehabis terluka sama ibu seti pikirannya guys Namun Yunfei disini tetap tidak takut dan menuju ke Villa Xiangping Karena dia ingin tahu alibi dari tuan Villa Xiangping nih guys Dia juga mengatakan kalau Villa Xiangping itu terdapat namanya Pedang Tzu-siao Yang dijadikan sebagai hadiah untuk seseorang yang bisa merawat istrinya Tentu Sui sadar guys Kalau tujuan tuanya ini pergi ke Villa Xiangping Untuk menemukan orang-orang yang membantai orang tuanya Yunfei Tentu saja Itu kan tujuan utamanya Karena pastinya Orang-orang penting berkumpul di sana guys Jadi kebetulan nih mereka ingin pergi ke sana Di sisi lain Cehan masih khawatir dengan penyakitnya Cai Ling Tapi Cai Ling merenangkannya dan mengatakan kalau dia Sekarang benar-benar sudah baik-baik saja Cai Ling sempat penasaran dimanakah atau dari manakah Cehan bisa mengenali Yunfei Cehan menjelaskan kalau dulunya Yunfei ini suka menjajahi tempat-tempat kuno gitu guys Dia bahkan pernah berpetualang ke gua misterius yang bernama Pedang Kabadian Tzu-siao Bersama 31 orang Tapi pada akhirnya yang berhasil lolos Yaitu cuma 7 orang termasuk orang tuanya Yang ternyata ketujuh orang itu sebenarnya tertarik sama Yunfei guys Malah akhirnya Cehan ini pernah ingin menjodohkan dirinya sama Yunfei Cehan sampai menceritakan pada saat mereka pergi ke belakang pegunungan Mereka bertemu ular python menyela api dan Cehan tangannya sempat tergigit Tapi untungnya ada babang Yunfei yang datang dan segera memberikannya obat-obatan guys Kalau enggak udah meninggal itu Cehan tuh Dari kesemua cerita itu Tylee sempat tidak menyangka kalau sebenarnya Cehan itu memiliki kedekatan seperti itu dengan Yunfei Walaupun Cehan sempat menolak kedekatan itu Dan dia sendiri gak menyangka ternyata Yunfei masih hidup Dan bisa kembali dengan kekuatannya super duper hebat Di sisi lain Orang-orang mulai berkonvol ke Villa Sean Ping Tujuan mereka untuk mendapatkan pedan Ce Xiao dan menikahi putri pemilik Villa itu guys Soalnya dijelaskan juga kalau dulunya pemilik Villa Sean Ping Yang menggunakan pedan Ce Xiao Itu berhasil membuat terkejut ke sembilan sekte kabadian hebat Di kerajaan Tianwu nih guys Yang artinya sangat kuat banget nih Sehingga penjaga Villa disana pun meminta plakat nama dan identitas orang-orang itu Dimana itu membuat semua orang disana auto kebingungan dong Sang penjaga meminta mereka harus menyerahkan plakat identitas Karena gak sembarangan orang itu boleh senaknya masuk ke Villa guys Tidak lama dari itu seorang gadis bernama Feng Ke Xin Datang dan menanyakan apakah para dokter sudah sampai Tapi sang penjaga yakin Yang datang hanya orang-orang gak berguna guys Halis orang-orang biasa saja Ternyata Feng Ke Xin ini sedang menunggu orang-orang Dari lembah obat-obatan kabadian Dia sempat menjelaskan Kalau sang ayah hanya bisa berharap Dari lembah obat-obatan Karena dokter dari beberapa sekte Itu gak bisa menyebutkan ibunya guys Tidak lama dari itu Yunfei dan anak buahnya pun datang Mereka juga dimintai plakat identitas sama seperti yang lainnya Ke Xin sempat bertanya-tanya apakah mereka berasal dari keluarga medis Tapi Yunfei mengatakan kalau dia tidak memiliki identitas dan bukan berasal dari keluarga mana pun Apalagi keluarga medis Tidak lama kemudian ada seseorang yang datang dan tidak percaya kalau si Yunfei adalah seorang pewaris dari raja obat Ke Xin sebenarnya kesal karena dulu saat ayahnya meminta bantuan orang lembah obat-obatan Mereka malah menolak Tetapi setelah diberikan hadiah pedan sesiau Mereka pun langsung mau datang guys Ini namanya ada pancingan baru mau datang ikannya ya Kong Sun Lin disini penasaran siapakah orang yang bernani berpura-pura menjadi murid dari raja obat-obatan Sui merasa gak perlu memperdulikan mereka karena dilihat dari auranya sangatlah tipis jadi pasti lemah nih Yang dimana membuat para anak buah dari Kong Sun Lin auto emosi guys Karena merasa diremehkan Kong Sun Lin sampai penasaran Apa tujuan Yunfei dan teman-temannya berpura-pura menjadi murid dari kakeknya Dia juga mengatakan kepada Sui kalau dia ingin belajar obat-obatan Dirinya bisa merekomponisikannya dan masuk ke lembah obat-obatan kalau dia mau Tapi Sui meyakinkan kalau mereka ini tidak berpura-pura dan segera membelah tuannya Yunfei Anak buahnya Kong Sun Lin semakin emosi karena dipanas-panasin dan menyerang Sui guys Tapi ya sesuai dengan kata Sui Mereka semua ini terlalu lemah dan mudah ditahan Sampai-sampai meridian mereka dihancurkan membuat penjaga Vila dan Nonaka Shin auto terkejut dengan kekuatan mereka nih guys Setelah itu para penjaga Kong Sun Lin kesal karena mereka diremehkan dan diserang Yang dimana membuat Yunfei angkat bicara Karena baginya orang dari lembah obat-obatan pengecut menganggap mereka sendiri yang menjadi korban Ini kita sebut sebagai memutar balikan fakta ya guys Segera penjaga Kong Sun Lin mengeluarkan TNI kembali dan menyerang Putusan yang mereka itu pun gak tinggal diam Segera mengeluarkan kekuatannya juga guys Setelah anak buah Kong Sun Lin dikalahkan Penjaga Vila pun terkejut Dan menunggu kalau mereka berada di tingkat Yuntan Tidak lama dari itu juga Ada seseorang yang datang dari dalam Vila Shenping Orang itu bernama Lu Xiaotian Xiaotian ini memarahi penjaga Vila Shenping Yang bernama Xiaoshan Karena dia membiarkan tamu istimewanya Yaitu orang-orang dari lembah obat-obatan terbuli Xiaoshan sudah berusaha menjelaskan Kalau mereka tiba-tiba bertarung dan dirinya tidak bisa menghentikan mereka Karena mereka itu berada di tingkat alam Yuntan guys Mendengar itu Xiaotian langsung bergegas menyuduh anak buahnya Untuk membantu Kong Sun bertiri Sehingga penjaga Vila juga memberikan informasi Informasi kalau Yunfei dan anak buahnya Tidak memiliki pelakat identitas dokter Waduh ketahuan dong Auto kesal dari si Xiaotian Karena si Yunfei dan anak buahnya melukai cucu dari raja obat-obatan guys Padahal kedatangan Kong Sun kesini Untuk menyebutkan istri dari pemilik Vila Shenping Tapi sekarang dia mengatakan guys Kalau dia sudah terluka dan kemungkinan Tidak bisa menyebutkan istri pemilik Vila Shenping lagi Waduh Padahal kan dia sendiri yang mulai menyerang loh Karena dia sangat yakin bisa membantai orang yang berada di tingkat inti emas Dia bahkan menduga si Yunfei datang dikirim oleh seseorang Untuk mengacau di Vila Shenping guys Yunfei pun mengatakan kalau kedatangan mereka kemali Yaitu untuk menyembuhkan istri dari pemilik Vila guys Dia sempat kecewa karena murid-murid dari Vila Shenping Tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah Tentu Xiaotian segera menyuruh-suruh anak buahnya Membantai Yunfei dan teman-temannya guys Awalnya sih kesin menahan Xiaotian ya Tetapi pada akhirnya dia tidak peduli Dan tetap mendukung orang lembah obat-obatan Yaelah bodoh sekali dia Sehingga anak buahnya pun segera maju Menggunakan teknik arei pedang dunia Meletokong Sun terkejut karena itu merupakan arei pedang hebat Dari mention Kabadin Zixiao Anak buahnya mulai yakin kalau arei pedang ini Bisa mengalahkan Yunfei dan para anak buahnya guys Ya ha 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 Pertidak amat ya Yang ternyata Yunfei dengan mudah berhasil menang serangan itu Tanpa perlu kerja keras Dan Xiaotian menduga Yunfei sudah berada di tingkat Ta Yontan Sontak anak buah Kong Sun terkejut Karena ada seseorang yang mencapai tingkat Ta Yontan Di usia yang begitu muda ya kan Sungguh luar biasa Xiaotian yang kesal ingin maju dan menyerangnya Tetapi ada seseorang lagi yang datang dari dalam vila Shempian Dan memanggil Xiaotian guys Yang ternyata orang itu adalah Feng Chen Yuan Dia penasaran kenapa Xiaotian tidak segera membawa Kong Sun Untuk masuk ke dalam dan menyembuhkan istri pemilik vila guys Sehingga segera pun si Xiaotian bergegas mengajak Kong Sun masuk ke dalam vila Chen Yuan sempat penasaran apa masalah yang sudah terjadi di sana guys Xiaotian menjelaskan kalau Yunfei datang dan mengklaim Dia adalah murid dari raja obat-obatan Tapi Kong Sun tidak percaya dan mereka berakhir dengan bertarung Chen Yuan menanyakan bagaimanakah cara Yunfei membuktikan Kalau dia adalah seorang yang bisa menyebutkan istri dari pemilik vila Dia menyuruh Yunfei untuk membuktikannya dengan kemampuan medis yang dia miliki guys Nah ini bakal seru nih Tanpa basa-basi dia segera menunjuk Xiaoshan Karena dirinya sedang sakit dan langsung mendiagnosanya guys Tapi hasil pendiagnosaan dari si Yunfei masih tidak dipercaya oleh Chen Yuan Karena menurutnya Xiaoshan adalah seorang penempa jadi sangat wajar guys Paru-parunya mengalami sedikit masalah Yunfei mengatakan kalau penyakit Xiaoshan bukanlah hal yang bisa dianggap remeh Karena sebenarnya ada roh api yang terlibat di dalam delapan melitiannya Xiaoshan sempat mengakui kalau dia memang sedang sakit Tetapi dia bingung kok bisa si Yunfei mengetahuinya coba ya Yunfei menjelaskan ciri-ciri dari penyakit roh api itu Chen Yuan sampai kebingungan Kenapa Xiaoshan bisa terkena sakit api coba Kan aneh ya Padahal kan semua orang di Villa Shempian Itu terkenal dengan pengendalian apinya Dari situlah Yunfei mulai yakin guys Kalau Xiaoshan sudah berkontrak dengan roh api yang mengerikan Dia juga mengambil senjata palu milik Xiaoshan Karena palu itu mengandung sisa-sisa dari naga api Senjata itu memiliki sisa dari naga api dan kultifasi Xiaoshan yang tidak tinggi guys Alhasil karena kultifasinya rendah Alhasil dia tidak mampu menahan roh api dan jahat itu sama sekali guys Bahkan dia mengatakan Satu bulan lagi meridian Xiaoshan mungkin bakal rusak Sampai meninggoy Waduh Sehingga Chen Yuan pun meminta maaf dan memohon agar Yunfei menyebukannya guys Xiaoshan berlutut dan memohon untuk disembuhkan juga Untungnya sih Yunfei baik hati ya Dan memenyebukkan dia Dia langsung menyuruhnya segera melepas pakaiannya Dan menggunakan teknik akupuntur lagi Melihat teknik yang dikeluarkan oleh si Yunfei yaitu teknik penyebuhannya Chen Yuan yakin kalau si Yunfei pasti bisalah Menyelamatkan istri dari pemilik villa Setelah selesai Yunfei sebenarnya masih sedikit yakin Si Xiaoshan ini masih ada sakitnya belum pulih sepenuhnya Dia menunggu kalau si Xiaoshan mengalami masalah pada ginjal juga Jadi dia bakal memberikan beberapa resep obat-obatan untuk menyembuhkannya guys Dia sempat penasaran dari manakah Xiaoshan mendapatkan senjata palu ini Xiaoshan menjelaskan dia dapatkan dari pelelangan dan itu adalah hadiah ulang tahunnya dari Xiao Tian Sehingga dari situ lah guys Yunfei menduga mungkin saja hal ini disengaja oleh si Xiaotian Nah lo perlahan mulai terungkap kan Setelah Yunfei berhasil mendeteksi dua penyakit yang ada di tubuhnya Xiaoshan Chen Yeo berterima kasih dan memohon agar masuk ke dalam villa Mencoba menyembuhkan istri pemilik villa Shengping Dia sampai penasaran dengan nama Yunfei guys Tapi Yunfei tidak mau menjawab dan menyuruhnya Untuk menunggu di luar saja dia bakal mencoba menyembuhkan istri dari pemilik villa Tanpa basa-basi Chen Yeo pun langsung membawanya kemasuk ke dalam villa Di sisi lain Feng Yu Chan yang sedang menjaga ibunya sedang sakit percaya Kalau sebentar lagi ibunya bakal segera sembuh oleh orang-orang dari lembah obat-obatan Para dokter terkenal di kagisaran juga menjelaskan Kalau si ibu ini diracuni oleh serigala beracun Mereka tidak yakin karena racun itu sudah ada bertahun-tahun di dalam tubuhnya guys Sehingga pemilik villa mulai ragu Istrinya bisa disembuhkan nih Wadidaw Tapi jangan kemana-mana dulu dong Karena kita bakal masuk ke bagai spoiler Untuk part 6 mendatang yang bakal risi lagi nanti Pada intinya guys Di part berikutnya kita bakal melihat Pemilik villa Shempian yang sudah pasrah Karena istrinya gak bakal selamat Namun dokter disana menenangkannya Dan mengatakan kalau Kongsun memiliki teknik penyebuhan yang luar biasa Tapi sayangnya Kongsun gak bisa menyebukannya juga guys Dan malah hasilnya Itu racun makin ganas Aduh kocok banget dah Ini tinggal si Yungfei aja nih Biasa nyembuhin istri pemilik villa ataukah tidak Ayo penasaran kan? Selesai dulu untuk part 5 Wadidaw